Setelah karakter saya mengalami kesialan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gak sampai Akhirnya kesialan itu hilang setelah saya mendapatkan ICR-1 Lava atau ICR-1 Lava dan juga LK24 Viking Akhirnya gue dapet dua-duanya teman-teman ya Dan ini sebenarnya beruntun dapetnya Gue lagi iseng-iseng doang buka, eh dapet ICR-1 Lava akhirnya gitu kan Dan LK24 Viking, akhirnya baru dapet loh dari awal Kayaknya gue reviewnya enak kalau dari awal dapetnya ya Oke kita upgrade dulu ya, gue akan bahas dulu kedua senjata ini LK24 Viking dan ICR-1 Lava Kita akan coba mainkan di map kesayangan gue seperti biasa ya Kita langsung use max Oke, level max ya Kita equip dulu dengan attachment yang seperti biasa Gue akan pake attachment standar gue dulu Yaitu foregrip dan juga extended magazine LK24 ini adalah salah satu senjata yang disebut Senjata TR-3 ya Senjata assault rifle TR-3 Eh, cc-c-c, bukan crossfire Tapi di cage Oke, akhirnya dapet map cage juga Dan, kok ada suara-suara bisik? Damagenya agak kurang Reloadnya agak lama LK24 ini Gue lama banget gak pake LK24 Terakhir gue review tuh season 1 LK24 Uang banget gak pake LK24 Seinget gue ini recoilnya enak LK24 ini Cuma untuk damage emang agak kurang Bukan agak kurang, kurang banget Walaupun Firelight kemarin sempet di buff ya Tapi tetep gak bisa nyaingin AKHL7 dan Type 25 Gue sih berharap senjatanya dapet buff lagi Paling gak buff damage naik 1 gitu 1 point atau 2 point Soalnya damage nya kecil Firelight nya juga gak kenceng-kenceng banget Setelah di buff juga Itu orang bedo aja tuh Untuk penetrasi tembok juga menurut gue Agak kurang dia Mungkin karena damage nya ya Yang paling sakit itu penetrasi tembok itu AKHL7 Itu sakit banget Karena damage nya 70 kali ya Tapi setau gue ini senjata di hip fire enak Ini tetep ada nilai plusnya sebenernya Eh, abis itu penuh gue cuy Bunuh saya kakak, nice Padahal gak sengaja gitu gue masih pengen hidup tapi malah mati Kita UAV dulu deh Kelihatan musuhnya Sebenernya sakit sih sakit Cuma ya itu TR3 dia karena emang jarang yang pake orang Kasus gue senjata TR3 Itu orang ngambil Maaf maaf ngagetin temen-temen ya saya Gue kaget banget asli Coba bohong gue Coba berapa gue Kayaknya baru bentar banget mainnya nyobainnya Oke, AKHL24 ini adalah senjata TR3 Karena yang pertama jarang dipake Kurang famous Yang kedua emang karena damage nya Damage nya gak sakit Damage nya gak sakit Dia ini kurang lebih mirip M4 Tapi dari damage itu dibawa M4 Ini menurut gue, menurut gue pribadi ya M4 masih lebih sakit dibandingin LK24 Makanya kalau mau dibandingin temen-temen sama M4 Gue lebih pilih M4 Karena M4 itu jauh lebih stabil dan damage nya lebih sakit Yang kedua reload nya M4 itu lebih cepet Itu assault rifle paling cepet menurut gue ya LK24 ini sebenernya kalau mau dipakein sesekali boleh Cuma kalau lo cobain rank Susah banget bunuh orang pake LK24 ini Oke ini LK24 gue pake temen-temen ya Gue pake dan mungkin gue udah sempet bahas juga LK24 gue review Mungkin kalian bisa liat cek-cek video gue sebelumnya itu udah ada Sekarang gue mau coba untuk ICR lava Ini sebenernya kan senjata untuk mode zombie ya Yang jadi pertanyaan mode zombie akan dihapus sebentar lagi dan gue baru dapet Gak apa-apa Kita use max dulu aja ya Paling nggak gue punya senjata-senjata yang skin lava lah ya Skin merah-merah Kali ntar ada mode lain yang nambahin Atau nambahin efek juga Landing a headshot will launch small rocket Oke Waduh penta Oke gue jadinya Launch the reserve rocket to a fixed position Mesti dicobain sih ya Kalau dari kata-kata doang agak susah Tapi gue mau nyobainnya di MP temen-temen Kita pake extension biasa yang gue pake ya Attachment yang biasa Dan kita langsung Aduh langsung mati Baru mulai gue masuk-masuk Langsung mulai Lagi tembakin orang lagi di atas Jahat kamu ya Skinnya tuh gak nyala-nyala Gue pilih sih nyala-nyala Waduh Boleh ngomong gak gue Mending LK24 tadi asli Aduh Gue sempet nyobain main over temen-temen kan Main over tuh enak loh Aduh asli loh Damage Wah geli banget damage-nya gak bohong gue Damage-nya geli banget Gak bohong Tapi reloadnya cepet Mirip-mirip M4 reloadnya Tapi damage-nya geli banget ya Udah gitu fire rate-nya tuh lambat banget tuh Udah, 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 udah Kaya AK-47 Kita main sejak deket aja Kalau gitu ya Saya jujur Ini mendingan LK-24 Mana kamu lagi Lama banget bunuhnya Gak bohong gue Woy, nyakut kenapa gue Bisa nyangkut disitu cuy Oke Kalo jaraknya Kalo jaraknya sekarang-sekanat sih bisa mati sih ya Tapi dari Dari damage menurut gue kurang banget damage-nya Seh Dia akan mati-mati anjar Asli gue gak punya denam Senjata ini loh Tapi reload cepet banget loh Pake extended ini gue Tidak pake fast reload Tapi gitu damage-nya kayak ngerasanya Makanya senjata ini Gak dipake juga sama orang temen-temen Wah gila kalah jauh Susah banget bunuhnya Asli gak bohong gue Stabil sih stabil Tapi fire attack-nya kurang Damage juga kurang sakit Nah nongol dulu Wah Ah alah juga Tapi skin-nya keren ya Skin-nya nyala-nyala temen-temen Skin-nya nyala-nyala Tapi jadi masalah skin lava ini Yang keluar tuh HG-40 dan ICR HG-40 itu adalah SMG Yang gak kayak SMG Dan ini assault rifle yang damage-nya gak sakit Jadi skin lava walaupun keren Cuma karena senjatanya itu Di skin-nya itu senjata yang Bener-bener jarang dipake orang Ya mungkin menurut gue Gak cocok dipake di zombie mode kali ya Gitu Ya udah temen-temen itulah 2 senjata yang gue dapetin Dan sebenernya Gue gak ngerti karena baru dapet sekarang Setelah sekian lama gue mengidam-idamkan kedua senjata ini Baru dapet sekarang dan Mungkin ini bukan review sebenernya temen-temen sih Cuma pengalaman gue aja pake dua senjata ini Karena Dua senjata ini kan Emang bener-bener jarang dipake sama orang Dan pastinya Gue kulik-kulik juga Kayaknya emang agak susah sih Ini ACR lava damage-nya 45 cuy AK-24 damage-nya 46 Tapi fire rate-nya jauh tuh Yang kan ini 57 Kita compare ya dua-duanya Sama Yang ke-24 Damage-nya beda satu Akurasi enak kan Makanya gue bilang stabil si ACR Dari range ya Dia 48-50 Masih mending AK ya AK range-nya jauh banget Dan Dia akurasi tinggi banget 76 Fire rate-nya kurang Cuma 57 Coba kalau kita bandingin si ACR ini sama Sama M4 ya M4 Damage-nya sama kan Tapi beda fire rate-nya Beda dikit fire rate-nya Akurasi tinggian ini Mobility sama Sama di range juga Tapi menurut gue masih menekan M4 Masih menekan M4 Gue bilang masih menekan M4 Kayaknya fire rate itu mau beda satu atau beda dua Ngaruh banget deh Oke teman-teman itu adalah dua senjata yang baru gue dapetin hari ini Dan Sebenernya gue seneng banget Dapet dua senjata yang Walaupun emang sebenernya gue gak terlalu menginam didamkan Cuma paling gak gue pengen punya gitu loh Pengen punya dan Akhirnya dapet Alhamdulillah udah nyobain juga Semoga senjata ini dua-duanya akan di buff Jadi senjata yang mungkin bisa Bisa ngalahin AK-17 dan Type-25 Paling gak bisa seimbang lah Sama kedua senjata yang masuk meta Yang AR meta AR tier 1 istilahnya lah Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa lagi Terima kasih Bye 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 bye